Halo, selamat malam kakak bunda Malam Apa kabarnya hari ini? Semoga semua ada yang keren dan sehat ya Seperti biasa, my collection akan jembreng beberapa tasa second brand date Yang pastinya semuanya Oke, cek cek badai Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel youtube aku Supaya aku semakin semangat di-review tasa second brand date-nya Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail Dan jangan di-skip-skip videonya ya Supaya tidak ada informasi yang terlewatkan Oke, di kakak bunda, hari ini aku ngejembreng apa aja, ini dia Oke, kakak bunda, hari ini ada 4 tas ya Keren-keren banget nih kakak bunda untuk edisi hari ini ya Yang pertama kakak bunda, aku punya dari, oh ini si Elvi Palas ya Kakak bunda ini keren banget ya Envelope atau Palas, aku lupa lah kakak bunda Tapi ini keren ya, sudah ada ciri-ciri otentiknya juga kakak bunda Lalu yang kedua kakak bunda, aku punya dari si Balenciaga Ini Balenciaga kakak bunda, Ed City Ini yang ukurannya Lars dan warnanya cantik ya kakak bunda di warna-warna pinki gitu kakak bunda Terus yang ketiga kakak bunda, aku punya Gucci Ini keren banget, kulitnya kulit gajah, super tebal kakak bunda Dan yang terakhir kakak bunda, aku punya si Louis Vuitton, ya Retiro kakak bunda ya Oh ini juga mewah, yang ini lengkap tali panjang dan si dia juga sudah ada ciri-ciri otentiknya ya Oke, aku spill untuk yang pertama adalah si Gucci Kakak bunda tolong diperhatikan untuk ukuran ya, karena untuk ukurannya aku akan spill di awal ya, oke Untuk yang pertama aku punya dari si Gucci ya, untuk ukurannya dia panjangnya 40 cm Panjangnya 40 cm, tingginya 25 cm ya, panjang 40 cm dia punya tinggi 25 cm Lihat kakak bunda, ini modelnya hobo Ya model hobo, full kulit asli, kulitnya super gemoy ya, lucu Terus bagian kiri kanannya seperti ada kuping, nah modelnya kalau dipakai dia looknya seperti ini Ya, cakep ya Warnanya ini warna coklat ya kakak bunda ya, warna coklat agak ke krem gitu Terus untuk samping kiri kanannya ya, dia sudah ada list-lisan Gucci-nya warna hijau merah ya kakak bunda ya Kalau dipakai dia kurang lebih looknya seperti ini, tidak bertali panjang kakak bunda Jadi modelnya hanya model solder hobo seperti ini aja ya Oke, aku akan spill untuk bagian materialnya kakak bunda dan untuk HW-HW-nya sampai ke bagian dalamnya Sebentar aku coba buka dulu isiannya Kalau sudah dikeluarkan isiannya kakak bunda ya Nah dia seperti ini Ya dia lemes ya kakak bunda ya, bahannya dia full kulit asli ya Bahan full kulit asli dan ini kakak bunda lumayan untuk bobotnya Ini seperti kulit-kulit gajah gitu ya kakak bundanya tebel banget ya Nah untuk tekstur kulitnya, bagian badan yang tengahnya itu lebih gemoy ya dibandingkan untuk bagian yang kupingnya yang kiri kanan yang warna coklatnya lebih tua ini ya Kalau yang bagian kupingnya ini kakak bunda, dia lebih bertekstur untuk kulitnya ya, kelihatan pori-porinya Kalau ini dia lembut, soft ya kakak bunda ya Oke, ini untuk bagian depan ya kakak bunda perhatikan sudut-persudutannya ya Untuk bagian depan masih sangat aman HW-HW-nya warna silver ya, tergolong sangat aman kakak bunda ya Lalu ini untuk bagian sampingnya ya Bagian samping, bagian belakang Ya, bagian samping lagi, bagian bawah sudut-persudutannya dia sangat aman ya Oke, kita lihat kakak bunda untuk HW-HW-nya dia warna silver, semuanya sudah guci-guci ya Sudah guci dan ini dia bisa di-adjust ya Bisa di-adjust, kalau misalnya kakak bunda merasa kepanjangan atau kependekan bisa diatur lagi ya Oke, aku lanjut ke bagian dalam ya Untuk bagian dalam dia lengkap dengan satu rom berzip Ya, zipper atasnya kulit Ya, zipper atasnya kulit Kita lihat untuk tapak zippernya Tapak zippernya guci Ya, tapak zippernya dia guci Ya, tapak zippernya dia guci Oke, untuk bagian dalam dia bahannya bahan kanvas ya kakak bunda ya Bagian dalam dia kanvas Tuh kanvas ya kakak bunda Di sini ada satu dua pocket kakak bunda Di belakangnya dia lengkap dengan satu ruang berzip Ya, lengkap dengan satu ruang berzip Kita cek dia punya zipper Yang ini zippernya sudah guci juga Oke, nah ini tapak zippernya dia juga sudah guci ya Tapak zipnya dia sudah guci Lalu kita lihat di sini kakak bunda Gucci made in Italy ya Gucci made in Italy Number serinya lengkap ya Gucci made in Italy Number seri lengkap Ini sudah tembus ya kakak bunda Number serinya ya Keluarnya yang sama atas ini juga ya Gucci made in Italy Number seri lengkap Terus kita lihat bagian dalamnya Ya, untuk bagian dalamnya dia bersih juga Ya, bersih Nah, ini minusnya paling di bagian dalam kakak bunda ya Dia ada kotor sedikit kena tinta di bagian dalam Tapi selebihnya aman ya Sudut persudutannya aman Minusnya paling kena tinta di dalam ya Itu tinggal di spa aja kakak bunda Dicuci atau dikasih pengutih gitu Kakak bunda itu nanti bersih lagi Oke, pembersih tinta ya Bagus banget kakak bunda Ini mewah ya Jarang ada guci Tebelnya luar biasa kakak bunda Kulitnya kulit gajah Tapak zipper Luar dalam Semua sudah buci ya Terus Apa namanya Made innya Made in Italy Kakak bunda ya Terus number serinya juga lengkap ya Tadi minusnya kakak bunda Perhatikan cuma dia tadi kena tinta di dalamnya Itu tinggal dibersihin aja kakak bunda ya Karena dia bahannya kanvas Jadi cepat bersihnya Ya, oke Bagus kakak bunda Warnanya juga super unik ya Dipakainya mewah banget Tuh seperti ini Vintage punya ya Kalau ada yang mau kakak bunda Sudah ciri-ciri authentic Aku kasih the best price aja Kakak bunda gercep ya Untuk si guci ini Guci hobo mewah Aku kasih di 850 ya 850 ini tebel banget Made in Italy Tapak zipper guci Lengkap dengan nomor seri Sudah ciri authentic vintage ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Lanjut kakak bunda ini yang kedua Aku punya dari si Alvi Oh keren kakak bunda Ini Alvi halas ya Oke Untuk ukurannya Dia panjangnya 27 Panjang 27 Tinggi 19 Panjang 27 Tinggi 19 Kalau ini masih celing banget Tuh HW-HWnya masih celing Kulit-kulitannya masih mulus Ya Kalau dipakai dia looknya Kurang lebih seperti ini Ya Cakepnya hanya solder aja sih Kakak bunda Kalau diseling bisa Tapi Kalau aku sih kurang suka ya Aku lebih suka modelnya solder Ya Tapi diseling bisa ya Kakak bunda Modelnya seperti ini Ya Cakep banget Ini HW-nya semuanya Masih celing kakak bunda Lihat Talinya Tali rantai Bawaan Lihat Masih celing banget tuh Ya Masih celing Tuh ya Warna goldnya Masih celing Jarang ya Kakak bunda Biasanya Kalau Taseken Ya Yang HW-HWnya Hardwarenya itu Warnanya Warna gold Itu jarang banget Yang celing Biasanya Dia doff gitu Atau ada kelihatan Pemakaian Kalau ini Yang pakai Bener-bener Super apik Ya kakak bunda Karena masih Kelihatan celing Ya Terus cantiknya Kakak bunda Rantai-rantainya Dia seperti ada ulir-ulirannya Ya Mewah banget tuh Ya Ukurannya juga dia cantik ya Kakak bunda Kalau dipakai Dia kurang lebih looknya Seperti ini ya Oke Aku langsung ke bahannya ya Nah kakak bunda Perhatikan Aku akan spill ya Untuk bahan materialnya Semua kakak bunda Sudut persedutannya Dia masih sangat aman Ya Tuh Sudutnya masih aman Kulitnya kulit asli Kakak bunda ya Terus bagian atasnya Ya Kulitnya dia warnanya hitam Bagian bawahnya dia LV monogram yang berwarna coklat ya Oke Kakak bunda perhatikan Untuk bagian depannya Ya Masih sangat bagus Terus apik Apik bersih kakak bunda ya Apalagi nanti dibalsemin sama admin Tambah cakep lagi Tekstur kulitnya berpori-pori Super mewah kakak bunda Terus kakak bunda perhatikan Sudutnya sudah beremboskan Louis Vuitton Louis Vuitton Tidak ada kikis Tidak ada karat ya Kakak bunda masih sangat aman Jahitannya pun rapi Berwarna hitam Lalu ini untuk bagian bawahnya Ya Ih Mewah banget Terus kakak bunda perhatikan Di bagian bawahnya sudah ada Tek Louis Vuitton Paris Disini sudah ada tek LV Ini kulit ya Oke Ini untuk bagian depan Bagian samping Lipatan-lipatannya Kakak bunda perhatikan ya Sudutnya aman Ini untuk bagian belakang Dia sudah emboskan Louis Vuitton Paris Tut-tut terkecil Sudah LV-LV Ya Oke Ini untuk bagian bawahnya Ini untuk bagian Sudut-persudutannya Kakak bunda perhatikan Semuanya masih sangat aman ya Kita lihat untuk tali Ya Talinya aku paling senang Karena super celing Kakak bunda Masih sangat aman Sudutnya depan belakang Semua sudah LV-LV Sampai yang terkecilnya pun Sudah LV Dan sudah ada tulisan Louis Vuitton Paris Ya Oke Terus kita lihat lagi Bagian belakang kakak bunda Dia presisi ya Sudah bunga semua Untuk bagian atasnya Ya Presisi Oke Aku lanjut ke bagian dalam ya Untuk bagian dalam kakak bunda Tinggal dipencet seperti ini ya Dia otomatis akan terbuka Oke Kakak bunda perhatikan Di sini matanya mutiara Ya Matanya mutiara Beda dari yang lain Kakak bunda ya Biasanya dia sudah Ciri-ciri pahit Kakak bunda Terus dia Boltnya juga sudah bunga Ya Boltnya bunga Lihat bagian dalamnya Dia bahan suede Masih bersih Kakak bunda Masih bersih banget Ya Masih bersih Sudutnya tidak ada yang crack Sudutnya aman Ya Sudut aman Tidak ada yang crack Sampai ke bagian dalam ya Oke Aku lanjut ke bagian dalam Untuk bagian dalam Dia seperti ini ya Satu ruang Dua ruang Terus kakak bunda Perhatikan Dia lengkap dengan Satu ruang berjip Jeepernya dia sudah LP Jeepernya aman Ya Tiga ruang Oke Empat ruang Semuanya masih bersih Di bagian belakang Lengkap dengan satu pocket Kita cek di dalam pocket Dia sudah lengkap dengan Nomor seri ya Nomor serinya TN 3137 Nomor seri kulit Berwarna hitam TN 3137 Lalu bagian depannya Sudah ada Take Louis Vitong Paris Made innya Made in France Wow Ini super mewah Bagian dalamnya Sweat Masih bersih Masih bersih Kakak bunda Lihat bersih banget ya Tuh Ini yang pakai Benar-benar Apik Dan dirawat Tasnya ya Ini sudah tembus Kakak bunda LP kalkulator Kita cek ya TN 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 3137 Sudah tembus ya Di minggu ketiga-tiga Di tahun 2017 Di France Ya kakak bunda ya Super keren Kakak bunda Ini Paksa kelihatannya Masih apik ya Kakak bunda ya Tahun 2017 Di minggu ketiga-tiga Ya kakak bunda Oh ini mewah banget Coba kita lihat ya Kakak bunda ya Si Elvi ini ya Ya Elvi Elvi palace chain Kakak bunda ya Namanya ya Nah aku cek dulu Si Elvi palace ini Gak salah Ini yang chain ya Ya Elvi palace Cherries Ya kakak bunda Ada yang jual berapa 21 juta Untuk ukuran barang second Ada yang jual 22 juta Warnanya juga dia Macem-macem Yang ini Dia dasar atasnya itu Warnanya warna hitam ya Ada yang jual 20 jutaan Kakak bunda Luar biasa ya Number serinya sudah tembus Aku paling seneng apa HW-HWnya kakak bunda Dia masih sangat celing Pakai banget ya Terus di bagian depan HWnya juga bagus Ya Louis, Vitong, Paris Ya semua Stud-studenya sudah Elvi Made in-nya Made in-fresh Number serinya tadi sudah tembus Kakak bunda Elvi calculator Harga secondnya 20 jutaan Kakak bunda Gercep Ini kakak bunda Warna yang paling banyak orang sukai Warna hitam kan Warna netral gitu Kakak bunda ya Kalau ada yang mau Si Elvi Palace chain ini Kukasih the best price ya Kakak bunda Gercep Aduh semewa ini Kakak bunda Jangan lewatkan ya Kalau ada yang mau Kukasih di 920 aja 920 Semewa ini Sudah ciri otentik Kakak bunda Dibanding 20 juta Langsung gercep Ambil ini ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung Screenshot Kakak screenshot Kakak chat Ke admin Oke Kakak bunda Sebelum aku lanjut ya Kakak bunda Yang belum order Balsam Untuk perawatan Tas-tas kulitnya Siapa nih Yuk Kakak bunda Langsung di gercep Di order Harganya Hanya di 75 ribu Cara pakenya Gampang banget Nanti sama admin Kakak bunda Akan dikasih Satu spons Seperti ini Terus kakak bunda Ambil aja Secukupnya Yang penting Dia sudah ada Putih-putih Di sponsnya Terus kakak bunda Tinggal oleskan Keseluruh permukaan Kulitnya Contoh tas ini Kan kulitnya Bagus nih Kakak bunda Terus diolesin Dibersihkan Keseluruh permukaan Kulitnya Tadah Langsung ya Kakak bunda Celing Langsung kelihatan Celing Super mewah Oke Kakak bunda Kalau ada yang mau Sekalian beli tasnya Jangan lupa Untuk beli Proteksi tasnya Harganya 75 ribu aja Bisa untuk Membersihkan Melembabkan Dan paling penting Juga adalah Untuk anti rayak Anti jamur Anti bakteri Jadi kalau misalnya Kakak bunda Ada yang mau Boleh banget Langsung chat ke admin Oke Aku lanjut Yang ketiga Kakak bunda Ini loh Elvi Retiro Pencinta Elvi Retiro Ngumpul Ngumpul Ya Kakak bunda Di sini Ini lengkap Tali panjangnya Lagi Aduh Mewah banget Ini Untuk ukurannya Dia panjangnya 31 ya Panjang 31 Tinggi 26 Mewahnya Aduh 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 Kakak bunda Mewah banget Ini baru Kubalsemin Tuh Lihat Beda ya Kulitnya Mateng Ya Uh Mewahnya Kulit Matang Bersih Warnanya Warna Coklat Super Mewah Ya Kakak bunda Bawahnya Kakak bunda Lihat ya Tuh Kaki-kakinya Ih Mewah banget Ini dipakainya Bisa model seperti ini Ditenteng seperti ini Kakak bunda Aduh Mewah banget Ketemu keluarga Arisan keluarga Langsung kakak bunda Tenteng tas ini Uh Pasti semua mata Tertuju pada kakak bunda Tuh Keren banget Oke Bisa juga model asling Karena dia lengkap dengan tali panjang Ini tali panjangnya juga keren Ya Kalau dipakai dia looknya seperti ini ya Oke Mau disling monggo Kakak bunda mau ditaruh begini juga monggo Cakep semuanya ya Oke Aku langsung spill ya kakak bunda ya Untuk bahan Kakak bunda sudah Tak perlu khawatir Kakak bunda ini sudah dipastikan kulit asli Karena dia mateng ya Warna coklatnya cakep banget ya Warna Apa Tingkat kematangannya Kakak bunda juga dia Merata ya Kesemua ya Ada beberapa tas tuh Aku yang mateng misalnya Bagian kirinya doang Atau bagian kulit atasnya doang Kalau ini dia merata Semuanya dia mateng Kakak bunda ya Tuh Cakep ya Tuh Keren banget Terus dasar si Elvinya ini Kakak bunda ya Elvinya monogramnya ini Warna-warna coklat ya Super mewah juga ya Oke Bagian atasnya dia sudah emboss Louis Vuitton Stut-stut Terkecil pun Semua kakak bunda Sampai yang kecil ini Dia semua sudah Elvin Ya Jahitannya kakak bunda Gak usah ragu Jahitannya berwarna kuning Dan dia sudah miring-miring Sudah ciri otentik pastinya ya Oke Kita langsung perhatikan ya Kakak bunda Ini untuk sudutnya Biasakan kakak bunda Lihat di bagian sudut Di bagian fetter Karena Elvin Biasanya dia ada Kurangnya disitu ya Kalau ini kakak bunda Perhatikan aman banget Mateng kulitnya Dan tidak ada usus-ususnya Yang keluar Ya Jahitannya super rapi Stut-stutnya aman Ya Ini untuk bagian depannya Lalu ini untuk bagian sampingnya Ya Bagian belakang Oke Bagian belakang kakak bunda Perhatikan Fetter aman Fetter aman Ya sudutnya aman Semua sudutnya Semua sudah Elvin Ya oke Ih cakep Luar biasa Mewah Oke Kita lihat untuk bagian Kakinya Ya kakinya dia ada 1 2 3 4 1 2 3 4 Semua sudah Elvin Elvin Ya Semua sudah Elvin Elvin Ya bagus Mewah Ya kakak bunda Kita lanjut lagi Kakak bunda Untuk top handle Top handle nya juga dia aman Ya top handle nya juga dia aman Cakep Jahitannya berwarna kuning Ya Kalau dipakai Tadi yang aku liatin ya Kakak bunda Bisa dipakai seperti ini Atau misalnya di slim Ya Oke Kita lihat tali panjang Tali panjangnya di bawaan Dia sudah emboskan Louis Vuitton Tali panjang bawaan Sudah emboskan Louis Vuitton Super cakep Kulit mateng Sampai ke Tali panjang Loh ini baru kali ini Kakak bunda ya Aku lihat kulitnya Aduh Mateng sampai ke Tali panjang ya Oke aku lanjut ke bagian Dalamnya Untuk bagian dalam Kakak bunda perhatikan Dia sudah emboskan Louis Vuitton Sudah ada lengkap Dengan kulitnya Ih Zipper nya juga aman Zipper nya aman Ya Oke Bagian dalam Masih bersih Bagian dalamnya Bersih banget Ini bahannya Bahan sweat Super Apa Lembut ya Sweat nya juga Dia yang lembut punya Kakak bunda ya Sebentar Sweat nya dia yang lembut punya Bentar ya Tadi ada kayak kok Itu sedikit ya Tuh Bagian Dalamnya bersih Kakak bunda bisa perhatikan Bersih banget Disini ada Satu dua pocket Satu dua pocket Bagian belakang lengkap Dengan satu ruangan Ih cakep banget Lihat tulisannya Lihat tulisannya Kakak bunda Tulisannya tipis T dan T Dari tulisan Vuitton nya itu Sudah hampir menyatu Dan dia sudah ada Tag nya Made in nya Made in France Atasnya sudah ada logo R Lihat kakak bunda ya Begitu rapih tulisannya T dan T nya sudah hampir menyatu Dan made in France nya Dia kecil-kecil Jahitannya berwarna kuning Miring-miring Luar dalam Dia sama Oke disini Tidak ada zipper Tapi bersih Sampai ke bagian dalam Warna putih Bersih Second Aku rasa ini Yang pakai Pasti juga Epic banget Oke Kita lihat Disini sudah lengkap Dengan number seri Number seri nya Dia kulit punya SP0078 Kakak bunda ya SP0078 Ih keren Ya SP0078 Kita cek dulu Kakak bunda ya Sebelum aku kasih tau harganya SP0078 Ya Sebentar Sudah tembus ya Kakak bunda ya Sudah tembus Dia di tahun 2008 Minggu ke 2 Minggu ke 7 Minggu ke 7 Di France Tahun 2008 Minggu ke 7 Di France Sudah tembus LP kalkulator Wow Kakak bunda Yuk gercep Ini pasaran berapa Kakak bunda Second second nya aja Banyak yang jual Di atas 5 juta Ya kakak bunda Apalagi Ini kulitnya Udah mateng Aduh Kulit udah matengnya Merata Ya kakak bunda Tali panjang Bawaan Aku pernah Jual juga Gak dapet tali panjang Kakak bunda Ini paket Komplit Ya kulit asli Tali panjangnya Bawaan Kakak bunda ya Semua stud Sudah LP Lengkap lagi Dengan take made in Made in France Jaitan berwarna kuning Number seri tembus Tahun 2007 In France Ya kakak bunda Gercep Aku kasih the best price Ini biasanya orang Second second 5-6 juta Kakak bunda Aku kasih di 1,1 aja ya 1,1 Sebagus ini Kakak bunda ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung Screenshot Kakak screenshot Kakak chat Ke admin Oke yang terakhir Oke yang terakhir Kakak bunda Aku punya si balen nih Kakak bunda Ada balen siaga Oke untuk ukurannya Dia panjangnya 36 Panjang 36 Tingginya 24 Pencinta balen siaga Merapat ya Ada pencinta Elvi Ada pencinta balen siaga Merapat kakak bunda Wih Warnanya Warna baby pink Terus ini kulitnya Ya dia kulitnya Seperti ada tekstur-tekstur gitu Warnanya juga cakep Kakak bunda Ini lengkap tali panjang ya Ada tali panjangnya Jadi dia dipakai modelnya Seperti ini Ya bisa dipakai Seperti ini Atau misalnya Kakak bu Kakak mau di Solder juga bisa Ya balen Wah cantik banget warnanya Cantik kulitnya Kulit asli ya Kakak bunda Oke aku langsung spill ya Ini untuk bagian depan Kulit-kulitannya Semua masih mulus Kakak bunda Kalau untuk studnya Ini dia besi bakar Jadi kakak bunda Tidak perlu khawatir Kalau ada tas yang dia Untuk rantainya Untuk studnya Dia berbahan besi bakar Kakak bunda Berarti kakak bunda Dia lebih awet Ya jadi Istilahnya Gak gampang karatan lah Gak gampang korosi Kakak bunda ya Jadi aman Ya contoh tas ini Ini udah vintage ya Tapi lihat stud-studnya Dia tergolong Sangat aman Ya ini untuk bagian depan Ya bagian depan Kakak bunda perhatikan Dia lengkap Dengan satu ruang berzipper Dia punya kumisnya Masih gondrong Stud-studnya lengkap Stud-stud lengkap Kita cek ya Zipper aman ya Bagian depan ya Terus kakak bunda Bisa lihat Di bagian Dalamnya ini Dia lengkap Dengan satu ruang ya Warna Warna Furingnya hitam ya Balenciaga yang otentik Warna furing hitam Jahitannya hitam Dan miring-miring Ini untuk bagian depan Bagian samping Bagian belakang Bagian samping Bagian bawah Sudut persudutannya aman Ya Kita lihat kakak bunda Wih Lihat dong ininya tuh Ya Apa jahitannya rapih Jahitan ininya Ya Sudah miring-miring juga Ya kakak Kayak pangannya bagus Ya oke Untuk bagian belakang Stud-studnya lengkap Ya stud lengkap Tidak ada yang copot ya Kakak bunda Stud lengkap Dan kulit-kulitannya semua masih aman Ya Terus bagian bawahnya juga dia aman Masih bersih Nanti aku bantu bersihkan lagi lah Ya ini kulitnya kulit asli Bagus ya Oke stud aman Semua aman Tali panjang bawaan Ya Tali panjang bawaan kakak bunda Yang ini gak bisa diajas lagi ya Jadi memang hanya segini aja Ya Tali panjangnya dia bawaan Oke Kita lanjut ke bagian dalam ya Bagian dalam dia lengkap dengan double zip Zippernya Kulitnya masih gondrong Double zip Zippernya masih gondrong Kita cek ke bagian dalam Oke Bagian dalam ya Seperti yang aku bilang kakak bunda ya Sebentar Nih bagian dalamnya dia warna hitam ya Sudah sesuai banget kakak bunda Ini sudah autentik ya Sudah autentik balen siaga Lihat dari jahitan Lihat dari pelat besinya Dan furinya harus hitam kakak bunda Lihat disini sudah ada 1-2 pocket ya Sudah ada 1-2 pocket Lihat pelat besinya Balenciaga Paris Wih cakep banget Ini bau kulit banget kakak bunda Disininya ada simbolnya ya Terus disininya Oh dia tagnya ini aja Ya ini tagnya Oke Ih cakep banget kakak bunda Balenciaga Paris Number serinya dia pelat besi ya Balenciaga Paris Pelat besi number serinya ya Oke kita lihat bagian dalam Bagian dalam Jeepernya aman Oh dia masih ada cermin Kakak bunda masih ada cerminnya di dalam Aku juga baru tahu deh Ya masih ada cerminnya Nanti aku simpan ya Di dalam Di dalam tasnya aku simpan Ada cerminnya kakak bunda ya Oke ini masih lengkap ya Masih lengkap cermin Sudah ada tag mat innya juga Kakak bunda di bagian dalam Number serinya lengkap Kumis masih gondrong Cerminnya ada Tali panjang bawaan ya Oke ini paket komplit Plit-plit-plit ya kakak bunda ya Cakep banget Warna juga manis Kalau ada yang mau Kukasih the best price Kakak bunda gercep ya Aduh Balenciaga semewa ini Kukasih the best price aja 1,1 aja 1,1 kakak bunda Sudah autentik Balenciaga Warnanya juga cakep Kulitannya cakep Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak screenshot Kek admin Oke Kakak bunda Sebelum aku akhiri ya Jangan lupa di order ya Balsamnya untuk perawatan Tasas kulitnya Harganya Rp75.000 Belinya jangan cuma satu Kakak bunda ya Supaya stock juga di rumah ya Mumpung persedihan ku Masih lumayan banyak Kakak bunda ya Jadi kakak bunda Langsung aja order Sama admin ya Nanti Dikasih sama admin Sponsenya Untuk pembersihnya ya Jadi kalau kakak bunda Ada yang mau Langsung Chat ke admin Oke Terima kasih banyak ya Kakak bunda Yang selalu stay tune Lekan channel youtube aku Kakak bunda yang mau Tas-tasnya Boleh banget Langsung chat ke admin Terima kasih semuanya Selamat malam Dadah Selamat malam Selamat malam